Aduh Dek Semoga engkau mengizinkan aku menyembuhkan anak kecil ini ya Allah Amin Kamu telah sadar Nak Kamu udah selamat Kamu ini sekarang Ada di rumah bu dokter Aku dengan cinta Aku seorang dokter Nama kamu siapa? Aku gak tau nama aku siapa Gak apa-apa Kamu tenang dulu Coba kamu inget Nama kamu siapa? Aku gak tau nama aku siapa Aku gak tau Kalo orang tua kamu Kamu inget? Aku harap cuma temporary amnesia Mungkin kepalanya terbentur cukup keras ya Aku harus hati-hati sama dia Ini kenapa dokter kepalaku? Kenapa? Aku gak bisa inget apa-apa lagi Tenang, tenang sayang Gak apa-apa Kamu pasti akan inget lagi besok ya Dan aku akan kasih kamu obat Supaya kamu besok akan lebih seger Oke Kamu istirahat dulu Udah dong Tenang pokoknya Karena disini ada dokter ya Dokter akan jaga kamu Tentang anak-anak Belum ada kabar dari anak-anak sayang Udah yuk kita cari yuk Sekalian ajak mas Renno Mas Renno gimana? Mas Renno udah berangkat subuh tadi Dia mau meneruskan Mencari anak-anak pake perahu katanya Gimana sayang? Aku berangkat sendiri aja Ya aku tau kamu juga pasti udah gak sabar Melikuti cari anak-anak lagi Iya Kamu jalan Aku tunggu disini Iya sayang Kamu baik-baik ya Aku cari mereka dulu Sayang Keram lagi perutnya Bu 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 Tolongin bu Iya Istri saya keram lagi perutnya bu Ayo sayang Astaga 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 Tapi jangan dibijit ya bu Karena dia lagi hamil Sini ibu balurin minyak angin Iya boleh bu Makasih bu Jadi aku tinggal dulu Sini aku tinggal dulu ya Aku cari dokter Oke Selamat datang Selamat malam. Nah kamu kan udah minum obat, hari ini udah segeran kan? Coba kamu inget-inget lagi nama kamu siapa. Aku gak tau nama aku siapa dokter. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa sayang. Aku gak bisa inget apa-apa lagi sama sekali, aku gak bisa inget apa-apa. Ingat, nanti juga kamu inget ya. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Aku gak bisa inget apa-apa. Sayang, gak apa-apa, gak apa-apa. Dokter yakin? Kamu pasti inget ya. Tapi gimana ini dokter? Gimana kalau sementara waktu ini, Ibu dokter kasih kamu nama kasih. Kasih? Iya. Kan yang mempertemukan kita adalah cinta kasih dari Allah. Ya kan? Aku namanya cinta. Kamu kasih. Mau kan? Lampu sebentar. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kamu sarapan, makan yang banyak. Abis itu istirahat ya. Karena sekarang bu dokter harus tugas dulu. Harus jaga pasien yang lain. Dan nanti abis itu, kita cari orang tua kamu. Iya. Iya betul, Pak. Ada seorang anak perempuan, kira-kira umurnya delapan tahun, Pak. Fotonya belum saya kirimin. Halo? 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 Aduh, sinyalnya jelek banget sih di sini. Dari kemarin gua mau ngirim fotonya, belum sempet. Sepedaku! 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 Be, kamu kenapa? Sepedaku! Sini ya, biar saya bantu. Aduh! Kamu hati-hati. Ilham! Dinda! Ilham! Bersambung! 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 Kamu gak apa-apa? Nggak, kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Sini saya obatin ya Dia sendiri terlupa Tapi dia lebih mementingkan anak kecil itu Luar biasa Perempuan ini selain cantik Hatinya juga baik Sepeda ini ya Nih Nih Masih bisa dipakai kok Terima kasih Om Gak apa-apa tangannya Gini Ya gak apa-apa Tanganmu Gak apa-apa kok saya bisa ngobatin sendiri Biar saya bantuin ya Iya saya tahu tahu kadar dokter Cuma dokter itu juga gak bisa untuk ngobatin sendiri Biar saya ngobatin Akan butuh orang lain juga Alhamdulillah Ada laki-laki baik ini Dia tua sekali Dan lebih mementingkan keselamatan orang lain Terima kasih ya Ya Seorang dokter yang cantik Mandiri dan berhati malaikat Waduh Mimpi apa aku ketemu sama dia